Kan memang benar, tadi malam, klien kami, Mas Rizky, beserta dengan Mbak Lesti, hadir di Polda Metro untuk... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan siang ini, terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir. Dimana tujuannya pada siang ini kami akan menyampaikan dan meluruskan berita yang ada. Karena kami anggap perlu dikarenakan kelehan kami tadi malam hadir di Polda Metro itu terkait dengan laporan. Jadi ada beberapa yang menanyakan klien kami ini terlibat kasus apa itu jawabannya nggak benar ya. Bukan seperti itu. Tetapi ini bersifat hanya laporan saja. Beberapa akun sosial media yang dianggap sudah tidak dapat dikompromi. Kurang lebih seperti itu. Jadi, memang pada kesempatan ini saya nyatakan memang benar. Tadi malam, klien kami, Mas Rizki, beserta dengan Mbak Lesti, hadir di Polda Metro untuk melakukan ataupun melanjutkan proses hukum yang berjalan. Yaitu dimintai keterangan dan berita klarifikasi saja terkait laporan yang sudah masuk di Polda Metro untuk kasus beberapa akun sosial media yang kami laporkan. Itu yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan? Mulai laporannya mulai dari kapan, Bang? Dan kemarin ini agendanya pemeriksaan atau seperti apa sih? Baik. Kalau untuk laporan sendiri memang sudah dilaporkan sejak awal bulan. Dan agenda kemarin, klien kami, Mas Rizki, didampingi dengan istri Mbak Lesti, hadir untuk memenuhi proses. Prosesnya itu dimintai keterangan berupa klarifikasi oleh penyidik. Berapa pertanyaan dan seputar apa saja, Bang? Kalau terkait hal itu, saya tidak bisa sampaikan karena itu sudah masuk ke dalam materi penyelidikan. Bang, sebenarnya Lesti Bilar itu melakukan berapa akun? Ada beberapa akun yang saya juga belum bisa sampaikan saat ini karena memang ini menyangkut proses penyelidikan. Jadi kita sama-sama saling jaga aja. Itu enggak akan saya jawab dulu. Pasal yang... Oke, dasar untuk dilaporkannya akun-akun tersebut, karena memang ini sudah di luar batas toleransi. Karena memang hal ini dapat terjadi sehingga Mas Rizki sendiri merasa bahwa ini harus ditindaklanjuti seperti itu. Berupa fitnah atau head comment gitu? Arahnya lebih kepada ancaman kekerasan. Tidak, tidak ada. Jadi memang beberapa akun yang dilaporkan secara resmi ini tidak ada sampai kita buka komunikasi itu belum. Belum sampai ke sana. Ancaman kekerasan itu... Gara-gara apa? Karena gara-gara Rizki sendiri melakukan apa gitu? Hal itu kami masih... Belum bisa menjawab. Nanti biar Rana penyidik saja yang akan menjelaskan motif dari hal tersebut apa. Seperti itu. Bahwa mungkin makanya komen-komen tersebut bikin kesimpulasi Rizki dengan Lestis ini bergabung? Otomatis. Karena memang dari Mas Rizki bersama dengan Mbak Lestis sendiri merasa saat ini kondisinya tidak kolusif dengan apa yang dilakukan oleh netizen tersebut sehingga mengakibatkan kami harus mengambil satu tindakan secara tegas. Pasal yang dikenakan terlaku? Pasal 29. Undang-undang IT. Ancaman. Ancaman. Kurang lagi 4 tahun. Yang disampaikan oleh Mas Rizki di luar sendiri semangat seperti aktif. Maksudnya? Ada yang disampaikan perihal kasus ini memang untuk disampaikan ke media sendiri. Oke. Yang disampaikan oleh Mas Rizki sebenarnya tidak ada hal yang spesifik kepada kami selaku pasal hukum. Cuma yang perlu kita sama-sama pahami memang terkait dengan netizen ini kan memang kadang-kadang dalam menyampaikan sesuatu itu lebih cepat jempol dibandingin pikiran ya. Jadi saya tidak tahu juga motifnya apa diranti penyidik yang akan menyampaikan hasil penyelidikan seperti apa. Mas Rizki dan Mbak Lestis kemarin menyampaikan mohon dukungan dan doanya saja agar persoalan ini cepat selesai. Oke. Bang terakhir akun ini sudah dipantau berapa bulan sih artinya bomnya melaporkan beberapa akun ini? Untuk dipantaunya sendiri saya kurang tahu ya terkait dengan hal itu. Tapi yang jelas memang akun-akun yang memang beberapa saat ini memang banyak yang mungkin kita bisa sebutkan sebagai haters ya kepada Mas Rizki dan Mbak Lestis sendiri sih. Itu jangka waktunya sendiri mungkin sudah sekitar 1 atau 2 bulan. Oh ancaman kekerasan itu berupa apa? Itu nanti pertanyaan itu sudah masuk ke dalam materi. Nanti mungkin bisa dijawab oleh pihak penyidik ketika proses hukum sudah selesai ya. Kalau laporan kan dibuat pada awal tahun ini ya bang? Iya bang. Berarti ancaman diterimanya apakah akhir tahun atau gimana? Ancamannya memang sebelum akhir tahun. Kalau spesifik bulan bisa bang? Nggak bisa. Bang akun yang dimaksin salah satunya ada dari tiktok nggak sih bang? Saya tidak bisa berani komentar terkait hal itu karena itu sudah masuk ke dalam materi penyelitikan. Tapi maksudnya memang akun bodoh atau memang ada pemiliknya maksudnya orang yang sering tersli gitu? Sampai saatnya saya belum bisa memberikan jawaban kepastiannya terkait apa karena namanya masih dalam proses penyelitikan. Kau tahu ada berapa akun pak? Lumayan banyak. Oh banyak? Satu berarti? Tidak satu. Lebih dari empat pak? Kemungkinan. Dan semuanya itu ancaman semua isinya dari akun-akun tersebut. Betul. Lebih mengarahnya ini hak Rizki-nya atau... Rizki-nya. Rizki-nya. Rizki-nya atau Rizki-nya? Karena begini, yang di ancam sendiri kan memang saudara Rizki ya. Jadi memang ancaman itu langsung kepada pelayan kami saudara Rizki. Bang selain pesikis tadi dampaknya terhadap ancaman tersebut bagi Rizki-nya itu apa bang? Kalau ancaman lain secara langsung mungkin tidak ada ya. Tapi memang ini kan bersifat ancaman terbuka. Jadi memang harus segera ditindaklanjuti. Adakah kerugian material? Kerugian material tidak ada. Kemarin istrinya hanya menemani aja Mbak Lestri? Atau mau diketahkan? Kehadiran Mbak Lestri kemarin selain mendampingi suami juga berstatus sebagai saksi. Ya dengan kata lain berarti Mbak Lestri juga diberikan ujaran kebencian juga di... Kalau untuk Mbak Lestri tidak masuk ke dalam materi. Cuma memang diminta hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi yang menyaksikan. Mbak Lestri juga diberikan ujaran ke dalam materi. Ya atas tambah Rizki gila. Hanya sekali atau sering sih Bang atas ini nih? Mbak Lestri? Iya sampai yang harus dilaporkan. Untuk yang dilaporkan kemarin memang beberapa kali sih. Jadi memang ini agak spesifik dan cukup unik ya kasusnya. Bang, seperti kita tahu sebelum Kak Abang ini kan Mas RB ini pernah melakukan hal yang sama dengan pengacara yang lain. Akhirnya menghubungi Abang ini sejak kapan? Baik, kami resmi dihubungi sejak Desember. Pertengah Desember. Diminta untuk menjadi kuasa Bung. Apakah ini karena yang kemarin itu tidak selesai makanya... Saya tidak mau berkomentar tentang hal itu. Bang... Terkait pengancaman nih Bang. Rizki gila, apa-apa sih preventnya setelah dapat pengancaman-pengancaman ini dari sosial media? Preventnya, preventifnya. Mungkin... Mungkin tambah bodyguard atau apa gitu. Saya rasa tidak sampai ke arah sana ya. Tindakan preventif itu mungkin kembali kepada masyarakat itu sendiri. Ya, jadi tidak ke risknya sendiri sih. Tindakan preventif yang dilakukan sampai saat ini memang tidak ada. Berjalan seperti biasanya. Bang, ini ada kaitannya dengan yang merobik-robik foto bilar juga gak mohon maaf. Saya tidak bisa berkomentar tentang hal itu ya Bang. Ini berarti sekarang sudah masuk ke penyelidikan Bang? Ya, penyelidikan. Tahun selanjutnya Bang setelah ini? Belum. Setelah mereka diberikan keterangan mungkin satu atau dua hari ke depan atau seperti apa untuk update-nya? Baik. Kalau terkait dengan update mungkin dari teman-teman media bisa langsung menanyakan ke penyidik dalam hal ini yang menangani ialah Polda Metro Jaya. Mungkin nanti bisa dibantu melalui menghubungi Kabit Pumas ya. Kabit Pumas Polda Metro Jaya. Akan dipanggil lagi atau seperti apa Bang? Untuk agenda selanjutnya nanti akan diinformasikan oleh penyidik sih. Kami akan masih peninggu. Untuk dari pihak Polda Metro Jaya, apakah ada rencana selanjutnya? Untuk rencana selanjutnya belum ada karena kami masih menunggu proses dan hasil dari penyidiknya seperti apa. Tantangkan pasal? Sejauh ini tidak ada yang kami ketahui. Setelah ada jawaban dari penyidik nih Mas, kelanjutannya apa seperti apa ya Bang? Terkait kelanjutan pasti akan melalui proses-proses persidangan ya. Nantinya seperti apa nanti kita akan saksikan bersama sih. Saksi hanya dari Mbak Lesti Semata atau ada saksi lagi dari pihak? Saksi lain ada, namun untuk identitasnya kami rahasia. Ada berapa orang mungkin total saksinya sendiri Mas? Total saksi ada tiga. Akan diperiksa kembali ke Polda atau gimana? Ya, nanti akan diagedakan untuk diperiksa. Oke. Mohon maaf kami belum bisa menyampaikannya Mbak. Oke. Mohon maaf kami belum bisa menyampaikan. Mas, pada saat di dalam perjalanan pendidik Mas RP dan Mbak Lesti sendiri, sepertinya apakah memang sudah cukup geram dengan akun-akun ini? Ketika Mas Rizky dan Mbak Lesti kemarin hadir sendiri di peluang pendidikan, memang sangat terlihat cukup geram ya. Karena memang selama ini kan yang kita ketahui Mbak Lesti dan Mas Rizky ini kan diterpa oleh berbagai macam isu ya. Jadi untuk menghadapi itu saja mungkin saya rasa sudah cukup berat, apalagi ditambah dengan tindakan-tindakan seperti ini yang tidak bertanggung jawab. Yang mengakibatkan mungkin secara emosional mungkin cukup kesal ya. Seperti itu sih. Kan beberapa kali juga di Instagram dari Instagram sering komentari juga, saya rasa netizen yang juga komentarnya juga marah. Maksudnya gimana sih? Komenarnya juga marah di Instagramnya. Masalah itu menjadi acuan juga dilakukannya. Saya rasa itu manusiawi ya ketika memang membalas akun-akun tersebut ataupun komen-komen itu dengan barangan seperti itu. Tapi saya melihat sih kemarin memang yang disampaikan oleh Mas Rizky sendiri kepada kami, memang sudah cukup lama untuk menahan hal ini gitu. Sehingga mau gak mau harus dilakukan upaya yang cukup signifikan itu dengan cara seperti ini. Betul. Mas.